Atma, Namaste, saya Ivani Chandra, Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaannya sehat, penuh dengan berkat. Hari ini kita sesinya ngobrol-ngobrol lagi yuk, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol bebas lagi dan topik yang saya ambil lagi-lagi yang ada hubungannya dengan spiritual dan kali ini tentu saja tetap bertema Pranik Healing. Saya mengenal Pranik Healing sudah dari tahun 2019 dan pada waktu itu ikut Pranik Healing karena judulnya Pranik Healing so saya mau agar bisa menyembuhkan orang tua yang pada waktu itu sedang sakit, mama sering sakit gitu dan puji Tuhan hari ini dalam keadaan yang sehat-sehat dan ya sehat lah dibandingkan dengan waktu pada tahun 2019 sebetulan ada batu empedu, levernya juga bermasalah dan di tahun 2022 ini sudah sangat membaik dan sehat. Nah teman-teman, ternyata pada saat saya masuk mempelajari Pranik Healing ini di dalamnya penuh dengan ajaran-ajaran spiritual jadi memang kalau ingin menjadi seorang healer atau mempelajari Pranik Healing itu kita diperlukannya karakter building yang baik sehingga dapat lebih sehat, dapat menyembuhkan seperti itu ya teman-teman jadi semua ajaran yang ada itu mengarah kepada yang namanya oneness atau bersatunya diri kita sendiri dengan Sang Maha Pencipta atau Allah yang Maha Kuasa orang-orang Jawa sering bilang namanya manung galing kaul lagusti menyatu dan berserah kepada Tuhan seutuhnya sebetulnya itu adalah makna spiritual yang sebenarnya dimana ketika kita sudah bersatu dengan Yang Maha Kuasa semua kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan petunjuk Yang Maha Kuasa kita juga dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi itulah yang namanya bahwa kita sebagai pribadi sudah mengalami kebersatuan dengan ilahi nah ternyata semua ajaran-ajaran yang ada itu memang akhirnya mengarah ke sana ya dari semua yang saya pernah tahu, yang saya pernah baca semua mengarah kepada oneness ajaran yang ini baik, ajaran yang ini baik, ajaran yang ini juga baik semuanya baik tapi pada akhirnya karena saya tahu duluan juga di ajaran atau di jalan pranik healing akhirnya saya mulai lebih mengerti ya kenapa saya harus ikut yang ini gitu pranik healing jadi di pranik healing itu bedanya dengan ajaran-ajaran spiritual yang lain adalah kembali lagi, ketika kita sudah mengalami kebersatuan kita sudah lebih mengerti apa itu yang dinamakan karma apa itu tugas kita yang tugas kita ketika kita dilahirkan di dunia itu apa sih sebenarnya nah pranik healing memberikan tools kita diajarkan untuk bisa melakukan healing menyembuhkan atau membantu penyembuhan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain mungkin itu ya bedanya teman-teman antara ajaran spiritual lain dengan pranik healing di pranik healing diberikan satu metode agar metode ini dapat digunakan untuk sebagai alat kita untuk membayar karma untuk melayani sesama karena semua ajaran spiritual itu sama baiknya yang maknanya adalah kalau membantu orang bantulah dengan suka cita dengan hati yang rela, ikhlas gitu ya berpikiran selalu positif kepada orang lain lakukan banyak derma dan sebagainya di dalam pranik healing juga sebenarnya sama tetapi alatnya adalah toolsnya adalah melakukan healing kepada orang-orang yang membutuhkan dengan demikian jika kita rutin melakukannya maka nantinya cakra jantung, cakra mahkota akan terbuka dan tentunya apa tadi ya dan tentunya tujuan untuk bersatu dengan ilahi dapat semakin tercapai jika kita memang sudah memiliki banyak cinta untuk sesama dan akhirnya banyak cinta juga untuk Tuhan semesta alam mungkin gitu teman-teman kalau teman-teman tertarik untuk ikut pranik healing nantinya bisa jadi seorang healer atau paling tidak bisa untuk self healing dapat menghubungi saya nanti saya akan sampaikan juga kontaknya Indonesia pranik healing tempat saya belajar pranik healing thank you teman-teman demikian ngobrol-ngobrolnya nanti lain waktu kita sambung lagi thank you very much I love you all at ma namaste thank you very much